Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian Tengah-tengah jamaah Tapi gini Pak Menteri Mohon izin sebelumnya kan kita bicara masalah Tentang zaman ini kan semakin berbeda Zaman Ramadhan-Ramadhan ini kan punya Kenangan masing-masing mungkin remajanya saya Remajanya Ustadz Maulana Dan remajanya Pak Menteri ini beda Kalau zaman remaja dulu yang dikangenin Apa sih Pak masa-masa Ramadhan ini Kalau boleh tahu mohon izin sebelumnya Pak Yang paling dikangenin dulu waktu remaja Ini bulan Ramadhan apa Pak Ini Era dulu ya mungkin banyak ada juga yang gak bisa Dicontoh Satu sholat terawih Biasanya kami ke masjid itu rame-rame kumpul dulu Baru kembali sama-sama Di jalan ya Seneng lah gitu yang Sarung di pinggang Ada yang diselempangkan di Di bahu gitu ya Rame-rame jalan gitu ya Ada yang satu gak boleh dicontoh Biasanya setiap remodan kami main meriam bambu itu Oh iya Jadi kalau mau masuk bulan Ramadhan Pasti udah sibuk cari bambu betung gitu Bambu betung Kemudian itu dikasih lubang kecil Dibuat jadi meriam bambu Pakai karbit ya Pakai karbit atau pakai minyak tanah Yang kejadian Yang ditiup Jadi pada saat lebaran Alis kebagian lakar gitu ya Kalau di jaman saya Ada juga Ustaz Syam Apa itu? Saya suka sama teman-teman saya itu keliling Keliling pakai mobil-mobilan Diorong pakai bambu itu Yang dibuat dari karet atau kaleng Jadi berusaha Buat sahur Buat sahur itu Itu Masya Allah luar biasa Kemudian senengnya lagi kan Membangunkan orang sahur itu kan Betul 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 Kadang-kadang malah kecepetan gitu Maksudnya masih lama Kita udah bangunkan gitu Keliling-keliling sama-sama gitu kan Seneng gitu Iya itu biasanya memang Sampai sekarang mungkin masih ada ya Di daerah-daerah ya Yang sahur sahur Pernah dikejar ya duk Dikejar warga Tapi kalau sekarang jangan dulu Ya sekarang jangan dulu Pada saat COVID-19 jangan Jangan dulu Iya benar-benar Jadi sekarang sesuatu ini Banyak banget kegiatan-kegiatan Mungkin kita rindukan di bulan puasa Atau di bulan Ramadan ini Tidak bisa kita laksanakan Tapi justru lebih baiknya adalah Pada saat bulan Ramadan ini Lebih banyak membaca Moroja Al-Quran-nya Ya kan Terus sholat sunnah-nya Ini Masya Allah Jadi semuanya ada hikmahnya Nah ini kita akan lanjutkan lagi nih Tapi sebelum kita mendengarkan Lanjutnya tosia dari guru-guru kita Kita mau kasih lihat juga Ada video lagi Yang mau kita kasih lihat Kejamanan ada di rumah Apa sih videonya Ini dia kita lihat tayangannya Sebentar lagi bulan Ramadan Akan segera tiba Seluruh umat muslim di dunia Akan menyambut datangnya Bulan yang penuh berkah ini Tidak terkecuali di Indonesia Ternyata ada tradisi unik Yang dilakukan masyarakat Indonesia Jelang bulan Ramadan Ada apa saja Ini dia diantaranya Apa yang Anda lihat ini Bukanlah sebuah tawuran antar warga Tapi ini adalah sebuah tradisi perang air Yang berada di kampung Bustaman Semarang Jawa Tengah Setiap menyambut bulan Ramadan Semua warga menyiapkan air berwarna-warni Yang dibungkus dalam plastik Konon acara yang dikenal dengan sebutan Gebyur Bustaman ini Merupakan tradisi peninggalan pendiri Kampung Bustaman Yakni Kiai Bustaman Tujuannya Untuk membersihkan diri Dari kesalahan dan dendam Di Surabaya Jawa Timur Ratusan warga dan nelayan Biasa menggelar tradisi unik Dengan berselawat di tengah laut Menggunakan perahu Selawat ini merupakan Terima kasih telah menonton!